Kerajaan Islam di Indonesia Warga belajar dan siswa, sekalian. Dalam pembahasan materi pelajaran sejarah kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Islam yang dapat ditemukan berdasarkan jejak sejarah yang dimulai dari masuknya agama Islam di Nusantara ini. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia Warga belajar dan siswa, sekalian. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang kapan agama Islam masuk ke Kepulauan Nusantara dan apa? Sebabnya Islam berkembang pesat serta mudah diterima oleh penduduk Indonesia? Perlu Anda ketahui bahwa agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan jalan damai dan tanpa kekerasan atau paksaan. Masuknya agama Islam di Indonesia sangat terat kaitannya dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Pada masa lampau, kalian ingat bahwa kegiatan pelayaran dan perdagangan di perairan Nusantara telah berlangsung sejak awal tahun Masehi. Pada waktu itu banyak pedagang dari India dan China yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Indonesia. Kegiatan pelayaran dan perdagangan ini semakin hari semakin berkembang ramai. Selanjutnya pada sekitar abad ke-7 dan 8 pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah banyak yang datang berlayar ke Selat Malaka hingga ke perairan Nusantara kita. Pada masa itu di Indonesia telah berdiri kerajaan terkenal bernama Sriwijaya. Karena Sriwijaya ketika itu merupakan bandar terbesar tempat singgah dan bongkar muat barang-barang dagangan yang dibawa para pedagang dari Kepulauan, Nusantara maupun dari luar. Maka kemungkinan besar termasuk para pedagang dari Timur Tengah yang singgah pula di Sriwijaya. Oleh sebab itu para pedagang Islam yang telah mengenal Sriwijaya menyebutkan Sriwijaya dengan istilah Zabak atau Sabai. Berkembangnya hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Islam dengan pedagang-pedagang Indonesia membawa pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada umumnya para pedagang Islam sambil berdagang mereka memperkenalkan atau mengajarkan pula agama Islam kepada pedagang maupun penduduk setempat. Melalui hubungan dagang inilah penduduk Indonesia mengenal ajaran agama Islam untuk selanjutnya. Secara sadar mereka memeluk agama Islam. Sekitar abad ke-11 Islam telah sampai pula di Pulau Jawa. Keterangan ini diperoleh berdasarkan bukti ditemukan sebuah batu nisan makam yang bertuliskan huruf Arab. Batu nisan yang berangka tahun 1082 ditemukan di lereng dekat Gresik. Tulisan pada batu nisan ini memuat keterangan tentang wafatnya seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun. Keterangan lain tentang berkembangnya agama Islam di Indonesia bersumber dari catatan perjalanan. Seorang yang bernama Marco Polo 1992. Dia adalah seorang musafir dari Venezia, Italia. Dalam perjalanan menuju Tiongkok Cina yang ditempuh melalui laut, Marco Polo singgah di Aceh Utara. Dari persinggahannya itu ia menceritakan bahwa diperlak banyak penduduk yang beragama Islam dan banyak pula pedagang dari Gujarat, India, yang giat menyiarkan agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, jelas bahwa selain pedagang-pedagang dari Gujarat, India, yang aktif menyiarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara, perlu diketahui bahwa pedagang-pedagang Gujarat sejak abad ke-10 telah menganut Islam. Agama-agama Islam mula-mula berkembang di kota-kota dagang atau di sekitar bandar tempat persinggahan. Pada pedagang Islam, daerah yang mula-mula menjadi daerah Islam adalah Perlak dan Samudera Pasai. Kemudian meluas ke Pulau Jawa seperti Gresik, Tuban, Demak, Cirebon dan Banten. Seharusnya ke pulau lainnya, Maluku. Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. 2. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Berkembangnya agama Islam secara cepat dan meluas di Indonesia terutama di daerah pesisir karena adanya kontak dagang antara pedagang Islam dengan pedagang Indonesia. Para pedagang Islam dari Gujarat dalam menyiarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan tanpa paksaan atau kekerasan. Sehingga banyak pedagang maupun penduduk Indonesia pada masa lampau yang tertarik kepada Islam. Selain itu ajaran Islam tidak mengenal kasta. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam terkenal di Indonesia pada masa lampau dapat dijelaskan di bawah ini. A. Kerajaan Islam Samudera Pasai Pada abad ke-13 berdirilah kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Samudera Pasai. Pendiri kerajaan ini sekaligus menjadi raja pertama bernama Sultan Malik Al-Saleh. Letak kerajaan berada di daerah Aceh Utara di Kabupaten Loksemawe. Kemudian pada tahun 1297 Sultan Malik Al-Saleh wafat untuk melanjutkan pemerintahan ia digantikan oleh putranya bernama Sultan Mahmud. Pada tahun 1326 Sultan Mahmud juga wafat. Selanjutnya pemerintahan Kerajaan Islam Samudera Pasai dipimpin oleh Sultan Ahmad yang bergelar. Sultan Malik Al-Tahir Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad, Kerajaan Samudera Pasai mendapat kunjungan Ibnu Batuta, utusan Sultan Delhi. Ibnu Batuta menceritakan bahwa Samudera Pasai merupakan bandar utama pelabuhan yang sangat penting. Karena di pelabuhan ini menjadi tempat bongkar muat barang-barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang dari dalam dan luar negeri, India dan Cina. Titik B. Kerajaan Islam Demak Pada abad ke-15 di Pulau Jawa berdiri Kerajaan Islam Demak. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pendiri Kerajaan ini bernama Raden Patah. Ia sebenarnya adalah salah seorang bupati di Kerajaan Majapahit yang berkedudukan di Demak dan telah menganut Islam. Kekuasaan Majapahit ketika itu sudah lemah. Keadaan ini mendorong Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Islam Demak. Dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak berarti Raden Patah telah melepaskan diri dari pengaruh. Kekuasaan Majapahit berdirinya Kesultanan Demak mendapat dukungan pula dari daerah-daerah lain di Jawa Timur yang sudah Islam seperti Jepara, Tuban dan Gresik. Dalam waktu singkat Demak telah berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Di samping itu Demak menjadi pusat penyiaran agama Islam. Apalagi setelah Malaka jatuh, dikuasahi oleh Portugis 1511. Maka kedudukan dan peranan Demak semakin penting. Kedatangan penjajah Portugis di Malaka mengundang ketidaksenangan Sultan Demak. Karena hal itu merupakan ancaman pula terhadap Kerajaan Demak. Pada tahun 1513 Kerajaan Demak mengirim armada tentaranya dipimpin oleh Pati Unus untuk mengusir. Portugis di Malaka mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan Portugis memiliki armada lebih kutat dan lengkap. Meskipun usaha untuk merebut Malaka dari Portugis yang dilakukan Pati Unus mengalami kegagalan. Namun peristiwa ini patut dibanggakan karena mereka gagah berani menghadapi bangsa penjajah. Karena keberaniannya sebagai panglima yang memimpin penyerangan ke Malaka maka Pati Unus diberi. Gelar Pangeran Sapranglor artinya pengeran yang menyeberangi laut ke utara. Kemudian pada tahun 1518 Raden patah wafat. Ia digantikan oleh putranya yaitu Pati Unus. Pemerintahannya hanya berlangsung selama tiga tahun karena setelah itu ia wafat. Selanjutnya kerajaan Islam Demak dipimpin oleh Sultan Renggono, Adim Pati Unus. Sultan Renggono dikenal sebagai raja yang tegas dan arif bijaksana. Karena itu pada masa pemerintahannya Demak mencapai puncak kejayaan. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa Barat dan Jawa Timur. Di bawah pemerintahan Sultan Renggono, Demak tetap antipati terhadap penjajah Portugis. Apalagi Portugis terus meluaskan jajahannya hingga ke Jawa Barat. Pada tahun 1522 Portugis datang ke Sunda Kelapa, pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran. Portugis menjalin kerjasama dengan Raja Pajajaran dengan membuat kesepakatan untuk menghadapi pasukan Islam Demak. Portugis merencanakan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1527 Kerajaan Islam Demak mengirimkan tentaranya dipimpin oleh Fatahillah untuk mengusir dan menghancurkan Portugis yang menduduki Sunda Kelapa. Fatahillah beserta tentaranya berhasil mengusir orang-orang Portugis dan menguasai Sunda Kelapa. Kemudian oleh Fatahillah nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta artinya kemenangan. Sekarang Jayakarta menjadi Jakarta. Sementara itu Demak berhasil menguasai Jawa Timur. Ekspedisi ke Jawa Timur ini dipimpin langsung oleh Sultan Renggono. Tetapi dalam serangannya ke Pasuruan tahun 1546, Sultan Renggono gugur. Setelah wafatnya Sultan Renggono timbulah pertentangan di kalangan keluarga sendiri. Petentangan bersumber pada siapa yang berhak mewarisi kerajaan. Berakhirnya Kerajaan Islam Demak setelah Pangeran Adi Wijoyo atau Joko Tingkir berhasil mengalahkan. Arya Penangsang suka bertindak sewenang-wenang. Sehingga banyak Adipati yang menentang tindakannya tersebut. Joko Tingkir kemudian memindahkan Keraton Demak ke Pajang. Tahun 1568. Dengan demikian tamatlah riwayat Kerajaan Demak. C. Kerajaan Islam Pajang. Pada tahun 1568 berdiri Kerajaan Islam Pajang. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Adi Wijoyo atau Joko Tingkir. Ia berhasil mengalahkan Arya Penangsang Raja Demak. Ia kemudian menindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdirinya Kerajaan Islam Pajang erat kaitannya dengan Kerajaan Demak. Sultan Adi Wijoyo atau Joko Tingkir adalah seorang yang suka menghargai pendukung atau pengikut yang turut bertempur bersamanya sewaktu menghadapi Arya Penangsang. Mereka yang telah berjasa oleh Sultan Adi Wijoyo diberi hadiah penghargaan. Kedua orang yang dinilai sangat berjasa yaitu Kiai Ageng Pemanahan dihadiahi tanah di Mataram. Sekitar kota gede, dekat Yogyakarta. Sedangkan Kiai Panjawi dihadiahi tanah di daerah Pati. Mereka sekaligus diangkat menjadi bupati di daerahnya masing-masing. Bupati Surabaya diangkat sebagai wakil raja yang memiliki daerah kekuasaan meliputi Sedayu. Gersik, Surabaya dan Panarukan. Kiai Ageng Pemanahan yang menjadi bupati Mataram mempunyai seorang putra bernama Sutowi Joyo. Ia memiliki bakat di bidang kemiliteran. Sutowi Joyo lebih dikenal sebagai Senapti Ing Alaga. Panglima Perang. Titik. Karena itu setelah Kiai Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575. Pemerintahan dilanjutkan oleh Sutowi Joyo, putranya. Dalam perkembangnya di Pajang terjadi pergolakan hebat. Setelah Sultan Adiwi Joyo wafat pada tahun 1582, maka Arya Pangiri Putra Sunan Prawoto, dari Demak, mencoba merebut kekuasaan dari Pangeran Benowo yang ketika itu menjadi penguasa Pajang menggantikan. Ayahnya, Sultan Adiwi Joyo. Pangeran Benowo meminta bantuan Sutowi Joyo dalam menghadapi Arya Pangiri. Perebutan kekuasaan yang dilakukan Arya Pangiri tidak berhasil. Kemudian Pangeran Benowo menyerahkan kekuasaan Pajang kepada saudara angkatnya yang bernama Sutowo Joyo karena tidak mampu lagi melanjutkan pemerintahan. Kemudian oleh Sutowi Joyo pusat pemerintahan dipindahkan ke Mataram. Dengan demikian tamatlah Kerajaan Pajang. Pantagama Letak Kerajaan ini berada di Kota Gede, sebelah Tenggara Kota Yogyakarta. Ketika memerintah di Kerajaan Mataram, banyak bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaannya. Di antara para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaannya adalah Bupati Ponogorogo, Madiun, Kediri, Pasuruan, Surabaya, Cirebon dan Galuh. Namun upaya mereka untuk melepaskan diri tidak berhasil karena Sutowi Joyo dikenal memiliki keahlian. Di bidang kemiliteran berhasil mengatasi semua pemberontakan tersebut. Kemudian pada tahun 1601 Sutowi Joyo wafat. Ia dimakamkan di Kota Gede. Meskipun demikian ia dinilai telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi Kerajaan Mataram. Selanjutnya setelah Sutowi Joyo wafat, Kerajaan Mataram diperintah oleh Mas Jolang atau Penembahan Seda Ingkrapiak. Pada awal pemerintahan terjadi lagi pemberontakan-pemberontakan yang masing-masing dilakukan oleh demak dan ponorogo. Tetapi Mas Jolang berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Pemberontakan terhadapnya tampaknya belum berakhir. Pada tahun 1612 Surabaya melakukan perlawanan. Mas Jolang kemudian mengirimkan tentaranya berusaha menumpas pemberontakan. Sementara upaya memadamkan pemberontakan terus berlangsung dan belum berhasil dipadamkan. Mas Jolang wafat. Ia dimakamkan di Kota Gede. Pengganti Mas Jolang bernama Adipati Martapura. Tetapi penggantinya ini tidak mampu menjalankan tugas pemerintahan karena keadaan fisik yang lemah. Serta sakit-sakitan. Selanjutnya untuk meneruskan pemerintahan Adipati Martapura diganti oleh Mas Rangsang. Ia ternyata orang kuat yang mampu memimpin pemerintahan. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Islam Mataram mencapai kemajuan yang pesat di bidang petanian, agama dan kebudayaan. Mataram ketika itu merupakan kerajaan terhormat dan disegani tidak hanya di Pulau Jawa. Tetapi juga di pulau-pulau lainnya. Karya sastra berupa buku berjudul Sastra Gending merupakan hasil karya yang ditulis oleh Mas Rangsang sendiri. Wayang sebagai kesenian yang digemari rakyat berkembang pesat pula. Pada masa pemerintahan Mas Rangsang. Tahun 1633. Ditetapkan perhitungan tahun Islam didasarkan bulan. Oleh sebab itu Mas Rangsang sebagai raja yang lebih terkenal dengan sebutan Sultan Agung. E. Kerajaan Islam Cirebon. Pada tahun 1522 berdiri Kerajaan Islam Cirebon. Pendiri kerajaan yang sekaligus menjadi rajanya bernama Fatah Hilah. Ia sangat berjasa dalam mengislamkan Jawa Barat. Di bawah pemerintahannya Kerajaan Islam Cirebon mencapai kejayaan. Daerah kekuasaannya bertambah luas. Kerajaan Islam Cirebon menjalin hubungan yang baik dengan Kerajaan Islam Mataram. Pada tahun 1570 Fatah Hilah wafat. Selanjutnya ia digantikan oleh putranya bernama Pangeran Pasarean. Dalam perkembangannya kemudian pada tahun 1679 Kerajaan Islam Cirebon dibagi menjadi dua kerajaan. Yaitu Kasapuhan dan Kanoman. Pada masa tersebut kedudukan VOC di Batavia semakin kuat. Mereka bermaksud meluaskan kekuasaannya ke Cirebon. Maka Belanda dan VOC-nya mengatur siasat dengan menerapkan politik adu domba atau David et impera. Hal ini bertujuan untuk memperlemah Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon yang sudah dipecah menjadi dua. Oleh Belanda VOC dipecah lagi menjadi tiga masing-masing Kasapuhan, Kanoman dan Kacirebonan. Dengan terpecahnya Kerajaan Islam Cirebon menjadi tiga menyebabkan Kerajaan Islam Cirebon semakin lemah kedudukannya. Keadaan ini terus dimanfaatkan oleh Belanda dan VOC untuk mengadu domba. Akhirnya pada abad ke-17 Cirebon berhasil dikuasai VOC. F. Kerajaan Islam Banten Pada tahun 1552 berdiri Kerajaan Islam Banten. Pendiri Kerajaan ini bernama Hasanuddin. Ia naik tahta menjadi Raja di Banten setelah memperoleh mandat dari ayahnya Fathahila. Seperti telah kita ketahui bahwa Fathahila pada mulanya menguasai daerah Sunda Kelapa, Cirebon dan Banten. Hasanuddin seperti juga ayahnya, giat menyiarkan agama Islam. Pada waktu itu Kerajaan Pakuan Pajairan masih menganut agama Hindu. Kerajaan Islam Banten dibawah pemerintahan Hasanuddin makin hari makin kuat kedudukannya. Sementara itu Kerajaan Pakuan makin terjepit dan lemah. Meskipun demikian ia tidak memanfaatkan untuk menyerang Kerajaan Pakuan Pajajaran. Tetapi Hasanuddin meluaskan pengaruhnya ke Lampung. Bahkan kemudian ia menikah dengan Putri Sultan Indrapura. Oleh mertuanya Hasanuddin dihadiahi tanah di daerah selebar. Setelah Hasanuddin wafat digantikan oleh putranya bernama Pangeran Yusuf. Ia meluaskan daerah kekuasaannya dan menaklukkan Pakuan Pajaran tahun 1579. Kemudian pada tahun 1580 Pangeran Yusuf wafat. Setelah wafatnya Pangeran Yusuf, Kerajaan Islam Banten dipimpin oleh Maulana Muhammad. Pada tahun 1596 Maulana Muhammad berusaha meluaskan daerah kekuasaannya dengan mencoba menaklukkan Palembang yang ketika itu menjadi saingan Banten di bidang perdagangan. Pada waktu itu Palembang diperintah oleh Kigede Ingsuro yang berasal dari Surabaya. Palembang nyaris jatuh ke tangan Maulana Muhammad dan pasukannya. Tetapi karena Maulana Muhammad kugur di tengah pertempuran. Maka serangan dihentikan dan tetara Banten ditarik mundur kembali ke Banten. Setelah Maulan Muhammad wafat timbul persoalan di kalangan kerajaan karena yang seharusnya. Menggantikannya adalah putranya Abdul Mufakir. Tetapi pada waktu itu Abdul Mufakir baru berumur lima bulan. Maka pemerintahan sementara dipegang oleh seorang mangku bumi. Dalam perkembangannya kemudian muncul orang kuat bernama Pangeran Rana Menggala yang mengendalikan. Banten mendampingi Abdul Mufakir yang belum dewasa. Rana Menggala wafat tahun 1624. Kejayaan kerajaan Banten berlangsung sekitar tahun 1600. Pada waktu itu Banten merupakan bandar pelabuhan terbesar. Banyak pedagang dari dalam dan luar pulau Jawa singgah untuk membeli maupun menjual lada, cengkeh, dan pala. Kemunduran kerajaan Islam Banten terjadi sejak masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir di mana? Belanda terus melakukan blokade-blokade yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak kerajaan Islam. Banten Walaupun demikian semangat rakyat Banten yang anti penjaja Belanda tetap menyala. G. Kerajaan Islam Ternate dan Tidore Pada abad ke-13 di Maluku telah berdiri beberapa kerajaan seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, Ternyata kerajaan Ternate dan Tidore yang berkembang lebih maju. Hal ini disebabkan hasil buminya yang berupa rempah-rempah terutama cengkeh. Banyak pedagang dari Kepulauan Nusantara dan Timur Tengah yang pergi berlayar ke Ternate. Para saudagar membawa barang-barang dagangan berupa pakaian, beras dan sebagainya untuk dipertukarkan dengan rampah-rempah. Pada abad ke-14 agama Islam berkembang pesat di Ternate. Dalam perkembangannya kemudian Ternate berubah menjadi kerajaan Islam. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Harun. Pada masa pemerintahannya orang-orang Portugis banyak yang datang berdagang di Maluku. Tetapi mereka sering berbuat onar seperti melakukan monopoli dagang secara paksa. Bertindak sewenang-wenang, mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri. Akibatnya sering terjadi pertempuran antara penduduk Maluku dengan orang-orang Portugis. Akhirnya pada tahun 1570 Portugis dengan Sultan Ternate sepekat untuk melakukan perjanjian damai. Melalui perundingan. Tetapi Portugis menipu Sultan Harun sewaktu berada dalam perundingan. Ia pun dibunuh oleh orang Portugis atas suruhan gubernur mereka. Setelah Sultan Harun wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Sultan Babuloh. Peristiwa pengkhianatan keji Portugis terhadap Sultan Harun menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Terlebih lagi Sultan Babuloh sebagai putranya. Ia bersumpah akan membalas dendam kematian ayahnya dengan mengenyakkan orang-orang Portugis dari bumi Maluku. Denan semangat yang membara Babuloh memimpin pasukannya bertempur melawan terentara Portugis. Perang berkobar selama 4 tahun lamanya tahun 1570 sampai tahun 1574. Akhirnya benteng Portugis di Ternate berhasil dikuasai Babuloh dan pasukannya. Orang-orang Portugis yang masih hidup menyerah. Kemudian mereka diperintahkan dengan segera angkat kaki dari Maluku khususnya Ternate. Sehak itu daerah Maluku Utara bersih, tidak diganggu lagi oleh orang-orang Portugis. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Islam Ternate mencapai zaman kejayaannya. Sementara itu di Kerajaan Tidore agama Islam pun berkembang pesat. Seperti halnya Ternate, Kerajaan Tidore berubah menjadi Kerajaan Islam Tidore yang dipimpin oleh Sultan Tidore. Kedua Kerajaan ini pada mulanya hidup berdampingan secara damai. Saling menghormati kedaulatan masing-masing. Tetapi oleh bangsa Portugis dan Spanyol kedua Kerajaan ini diadu domba. Sehingga nyaris terjadi petentangan yang menjurus perang. Untung saja kedua pimpinan Kerajaan menyadari hal ini. Mereka tidak mau diadu domba dengan bangsa sendiri. Kemudian Kerajaan ini bersatu, bahu-membahu dalam menghadapi Portugis. H. Kerajaan Islam Makassar Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan telah berdiri beberapa Kerajaan seperti Goa, Bon, Wajo, Luwu, dan Sopeng. Dalam perkembangannya Kerajaan Goa dan Talo mengalami kemajuan yang lebih pesat dibandingkan yang lainnya. Hal ini disebabkan letak Kerajaan ini sangat strategis dan menguntungkan yakni terlebih. Tetap di tengah-tengah lalu lintas pelayaran antara Malaka dan Maluku. Kedua kerajaan yaitu Goa dan Talo. Yang rajanya telah menganut agama Islam bersepakat menyatukan kerajaan mereka menjadi kerajaan. Islam Makassar Rajanya bernama Sultan Alauddin. Ia semua bernama Daeng Man Rabia, Raja Goa. Sedangkan Mangku Bumi bernama Sultan Abdullah. Ia semua bernama Karaeng Matawaja, Raja Talo. Di samping memimpin pemerintahan, Raja dan Mangku Bumi Kerajaan Islam Makassar tersebut sangat giat pula dalam menyiarkan agama Islam. Oleh karena usahanya itu, maka Makassar menjadi sebuah kerajaan Islam yang sangat kuat. Daerah kekuasaannya tidak hanya meliputi sebagian besar Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya. Melainkan juga sampai di bagian timur Nusa Tenggara. Kerajaan Islam Makassar mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah Sultan Hasanuddin berkuasa. Tahun-tahun 1654 sampai tahun 1669. Titik. Ia adalah salah seorang cucu Sultan Alauddin, pendiri Kerajaan Islam Makassar. Sultan Hasanuddin terkenal sangat gigih dalam menentang penjajah Belanda. Ketika Belanda dengan VOC-nya meminta kepada Sultan Hasanuddin agar melarang rakyatnya berdagang di Maluku, karena hal itu dianggap pelanggaran monopoli. Maka Sultan Hasanuddin dengan tagas menjawab. Tuhan menciptakan dunia ini untuk kebahagiaan sekalian umat manusia. Ataukah Tuhan menyangka bahwa Allah mengecualikan pulau-pulau Maluku yang jauh dari tempat bangsa. Tuhan ini semata-mata untuk perdagangan Tuhan. Penjajahan Belanda terus berupaya untuk menaklukkan Sultan Hasanuddin. Pada waktu itu sedang terjadi perselsihan antara Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka, Raja Bon dan Sopeng. Keadaan ini dimanfaatkan Belanda dengan menerapkan politik adu domba. Belanda dalam hal ini memihak Aru Palaka dan secara bersama memerangi Sultan Hasanuddin. Kemudian berkobar pertempuran hebat. Tahun-tahun 1666 sampai tahun 1669. Antar Belanda, VOC, beserta Aru Palaka di satu pihak dengan Sultan Hasanuddin. Dan malaka Sultan Hasanuddin terdesak dan Makassar hampir jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia membuat perjanjian damai yang dikenal dengan Perjanjian Bongaya 1667. Walaupun perjanjian telah disepakati, namun Belanda yang licik selalu melanggar perjanjian dengan bertindak sewenang-wenang. Hal ini membangkitkan kembali kemarahan Sultan Hasanuddin. Kemudian ia mengangkat senjata kembali memerangi Belanda. Dalam peperangan ini Sultan Hasanuddin mendapat tekanan hebat dari pasukan Belanda. Maka akhirnya pada tahun 1669 Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah dan Makassar pun dikuasai penjajah Belanda. Meskipun demikian dalam diri orang-orang Makassar tetap tumbuh semangat anti-penjajahan. Karena itu banyak di antara merek yang pergi merantau ke Madura, Banten dan sebagainya membantu daerah-daerah yang masih berperang melawan Belanda. Inilah sejarah kerajaan Islam di Indonesia jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. Terima kasih telah menonton!